Terima kasih sudah mengklik video ini, selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di share. Terima kasih sudah menonton! Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai BSU Guru Honorer Tahap 2 di tahun 2021. Dimana sedang rame banget ya informasinya di luar sana yang katanya ada BSU Tahap 2 di tahun 2021 ini. Dan sudah ada notifikasi di info GTK-nya. So kita akan membahas tentang faktanya seperti apa. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ucapkan terima kasih dulu buat kalian yang sudah bantu support channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasi ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan. Tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Dan buat kalian yang ingin bertanya-tanya misalnya tentang BPUM, BSU ataupun produk perbankan, kalian bisa langsung follow instagram saya di atdidinputraarsat. Kalian bisa DM saya. Insya Allah DM kalian akan saya balas satu persatu. Tidak lupa juga saya mau informasikan ke kalian mengenai giveaway pertama yang saya adakan menjelang 50.000 subscriber nanti. Dan ketika 45.000 ataupun 46.000 subscriber saya akan ngasih tau ke kalian bagaimana cara ikutan giveawaynya. Dan saya akan umumkan siapa yang mendapatkan giveawaynya itu ketika 50.000 subscriber. So pasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi giveaway dari saya. Siapa tau kalian yang beruntung guys. Oke guys sekarang kita akan membahas mengenai informasi yang rame banget di luar sana mengenai BSU Guru Honorer di tahun 2021 ini. Yang katanya sudah ada notifikasi ya di info GTK nya. Jadi teman saya juga kemarin sudah via saya mengenai informasi ini dan menanyakan kebenarannya kayak gimana. Jadi notifikasi yang muncul di info GTK nya seperti ini guys. Anda termasuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah BSU bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Anda tercatat belum melakukan aktifasi rekening meskipun dana BSU sudah cair pada rekening Anda. Segera lakukan aktifasi rekening pada bank yang tertera pada SK BSU di bagian bawah info GTK ini sebelum tanggal 30 Juni tahun 2021. Jadi notifikasinya kayak gitu saya juga penasaran sih sebenarnya. Jadi akhirnya teman saya ini saya minta nomor rekening BRI nya untuk saya cocokkan di sistem BRI. Ternyata setelah saya cek itu tidak ada transaksi masuk selama tahun 2021. Dan artinya tidak ada bantuan BSU yang masuk di tahun 2021. Dan kalau misalnya kita perhatikan guys ya di notifikasi yang ada di info GTK itu bahwasannya yang di kelimat pertama itu katanya Anda mendapatkan BSU. Tapi tahun 2020 itu artinya itu tuh informasi bantuan di tahun 2020 bagi kalian yang belum sempat melakukan aktifasi atau belum sempat melakukan pencairan ke banknya. Dan diberikan kesempatan sampai tanggal 30 Juni tahun 2021 ini. Jadi buat kalian yang sudah mendapatkan atau sudah mencairkan BSU di tahun 2020 kemarin dan mendapatkan juga notifikasi di info GTK nya itu diabaikan saja. Kalau misalnya kalian cek di banknya pasti tidak ada transaksi masuk tidak ada bantuan masuk di tahun 2021 ini guys. Dan ini juga diperkuat oleh salah satu teman kita yang sudah melakukan pengecekan di banknya langsung. Dan dia sudah memberitahukan lewat Facebook. Assalamualaikum sahabat para guru. Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan hadirnya postingan ini ya. Dan saya juga termasuk di dalam yang harus melakukan aktifasi rekening. Jadi mau bantu jelaskan. Saat menerima ini biar yakin ke bank aja bahwa buku rekening dan printout dari info GTK yang menjelaskan tahap pertama BSU udah diambil. Kalau masih sama semua nomor rekeningnya dan printout buku juga tidak ada masuk duit. Berarti info aktifasi rekening ini hanya untuk penerima BSU di tahun 2020 yang belum mengambil uangnya. Untuk kita yang sudah ambil abaikan aja informasi aktifasinya ya. Sembari kita doa semoga tahun ini dapat lagi amin. Kasian para teman guru gara-gara ini pada ke bank terus beli materi sampai ke bank dicek gak ada. Semoga bermanfaat amin. Nah itu dia salah satu teman kita yang udah mengecek langsung di bank bahwa tidak benar ada BSU tahap kedua. Dan informasi aktifasi itu adalah informasi khusus untuk kalian yang belum sempat ngambil di tahun 2020. Dan masih bisa diambil sampai tanggal 30 Juni tahun 2021. Dan kita sama-sama berdoa semoga ada BSU di tahap 2 di tahun 2021 ini guys. Amin. Dan buat kalian yang belum sempat mencairkan di tahun 2020 kemarin segera lakukan aktifasi rekening atau pencairan di bank yang ditunjuk. Untuk persyaratan pencairannya adalah. Yang pertama, fotokopi KTP penerima BSU. Yang kedua, print out lembar info GTK yang berisikan data guru penerima BSU. Yang ketiga, surat pertanggung jawaban mutlak SPTJM yang telah didownload oleh penerima BSU melalui info GTK kemdikbud.go.id. SPTJM ditanda tangani di atas matre. Dan yang keempat, nomor pokok wajib pajak atau NPPP jika ada. Selain itu juga ada syarat tambahan ya guys ya. Yang pertama, SK pengangkatan guru. Yang kedua, surat keterangan yang menyatakan bahwa penerima bantuan merupakan guru yang masih aktif mengajar dari kepala sekolahnya. Nah, itu dia guys mengenai fakta, mengenai informasi yang beredar di luar sana tentang BSU guru honorer di tahun 2021. Jadi pada intinya, untuk BSU di tahun 2021 atau di tahap 2 ini tidak ada atau belum ada. Dan notifikasi yang ada di info GTK itu khusus untuk kalian yang belum sempat melakukan aktifasi rekening atau belum sempat melakukan pencairan dan masih diperpanjang sampai tanggal 30 Juni di tahun 2021. Dan jika kalian mendapatkan notifikasi yang sama tetapi sudah mencairkan di tahun 2020 kemarin, itu diabaikan saja guys. Nah, cukup sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Nantikan update terbaru dari saya. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!